Bobby Lu bilang sama pendekar Toya Untuk segera mencari Agi Aku tak menangisimu Ku masih bisa tertawa Ya bos, saya denger bos Tapi saya gak bisa ngasih tau orang suruhan si bos Karena sekarang dia lagi ngadepin Mak Siti Dasar bodoh kalian Bobby Lu bilang sama pendekar Toya Untuk segera mencari Agi Fatih Ya, segera kirim barangnya saya pesan Oke, terima kasih Fatih Papa 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 abis ngomongin Babe Agi ya Papa ada urusan apa lagi sama Babe Bukan Fatih Papa baru bicara sama rekan kerja Papa Papa minta tolong dikirim barangnya Sebelum hari Senin depan Saya yakin banget Tadi Papa nyebut nama Babe Agi Kayaknya Papa lagi bohong sama saya Ayo Kita ke dalam Ayo 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 Udah mau bangku dua tuh, ih berat. Sudah, sudah, sudah tuh, ah. Semua. Bah, pendekar Toyotnya hebat pisanya. Si Agitnya bisa-bisanya ngambil kesempatan. Biar bisa memeluk si Siti. Udah. Hei, jeje. Jeje, abad cemburu ya. Fatih, papa harap kamu mau menemani papa. Pa, tapi Fatih harus pulang. Kamu ngapain pulang ke rumah Hussein? Papa minta sama kamu, Fatih. Kamu jangan deket-deket kampung Jawara dulu. Maaf, pa. Fatih harus ngajar ngaji di Musola. Sebenarnya, Papa minta dirawat kamu malam ini. Kamu kan tahu, Papa gak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Kecuali kamu. Ah, Fatih kan udah janji sama papa. Fatih bakal ngerawat papa. Lagian, Fatih cuma pergi bentar aja kok. Mau ngajar ngaji. Nanti, Fatih pulang lagi kesini. Beneran, Fatih. Bener, pa. Lagian, kalau Fatih gak niat buat ngerawat papa, ngapain Fatih balik lagi kesini? Ah, yaudah. Untuk jaga-jaga, biar gak diganggu orang. Kamu ditemani anak buah papa, ya? Yaudah deh, pa. Dadok. Iya, bos. Ada apa, bos? Kamu temani Fatih. Antar dia ke kampung Jawara. Karena dia hari ini mau mengajar ngaji di Musola. Siap, bos. Mari, silahkan, bos. Yaudah, pa. Kalau gitu, Fatih pamit. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan. Perengsek. Ngapain Fatih pake ngajar ngaji segala? Halo, bos. Cepat semuanya pulang. Pulang? Kita gak jadi ngabisin babi Hagi, bos. Pokoknya cepat tinggalkan tempat itu. Baik, bos. Perengsek. Beruntung sekali si Hagi itu. Dia bisa selamat hari ini. Kalau tidak, dia akan mampus di tangan pendekar Toya. Ah, pa! Ada apa? Bos besar minta kita pulang sekarang. Kali ini lo selamat. Tapi ingat, gue bakal datangin lo. Ayo, kita balik. Man. Kok mana, Man? Alah. Gak usah sok peduli atau gi. Papi, emang Cik Rika beneran hamil? Ya hamil dong, Debbie. Masa lu nuduh pura-pura hamil sih? Tapi ya, Papi. Debbie penasaran aja. Kok orang hamil lebay banget sih? Maksudnya, cari perhatiannya berlebihan gitu, Papi. Orang hamil itu, pasti minta perhatian, minta dimanjain. Itu hal yang normal. Bentar. Nih, Papi lihat obat ini ya. Obat ini adalah obat penguat kandungan yang sering diminum sama Mami. Menurut Debbie, pasti Mami juga lagi hamil. Ya. Saya lihat. Debbie, ini obat penguat kandungan. Ibaratnya orang yang pengen hamil, bukan lagi hamil. Ih, Papi. Coba, Papi, ingat-ingat. Mami itu sering mual-mual. Nah, itu kan ciri-ciri orang lagi hamil. Ya kan? Alhamdulillah. Berarti, Mami juga hamil? Beneran. 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 Kayaknya ada orang dah. Tuh kan, Papi. Dari tadi emang ada orang. Yaudah, ya, Papi. Hari ini, Papi seneng. Aduh. Iya, Papi. Debbie juga seneng. Bentar lagi, Debbie punya adik. Beneran. Beneran. Alhamdulillah. Terus, mudah-mudahan, mereka lahirnya barengan. Jadi, Ini kan lucu tuh, aku nyarang sempurang. Amin. Aduh. Siapa tuh? Siapa tuh? Daun ini... Seperti daun yang diminta maasiti dari Kang Hiaya ya? Kau tak bisa. 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 Terima kasih.